Empat kawanan sindikat pemalsu STNK dan BPKB Kamis 21 Juni digulung petugas reskrim Polsek Tanah Abang. Saat digerebek, tersangka sedang ngasih pesta narkoba di kamar kosnya di kawasan Jati Negara, Jakarta Timur. Keempat tersangka, NA, BS, AS, dan AC tanpa melakukan perlawanan di gelandang ke kantor polisi dalam kondisi sakau. Seperangkat komputer berikut puluhan lembar STNK dan BPKB palsu siap order ikut disita petugas untuk dijadikan berang bukti. Terbongkarnya kasus ini berawal dari adanya laporan warga yang menghilangkan mobil. Petugas yang dipimpinkan di reskrim Polsek Tanah Abang, Kompol Windarto, dalam penyelidikannya mengetahui keberadaan mobil tersangka yang berada di sebuah bengkel. 2012 itu terjadi pencurian mobil di daerah danau di bawah, yaitu mobil Alvanza. Kemudian saya membentuk tim untuk mengungkap kasus ini. Dan lima hari kemudian, kita mendapatkan informasi bahwasannya mobil itu ada di sebuah bengkel di daerah Tebet. Tim menunggu, kemudian setelah kira-kira hampir tujuh jam menunggu, seseorang datang dan kita amankan. Tersangka BS yang mengaku pemilik mobil tersebut saat akan mengambil kendaraannya langsung di buku petugas. Meski sudah tertangkap, tersangka masih mengelak dan mengaku bahwa mobil tersebut adalah miliknya. Petugas yang meminta untuk memperlihatkan kelengkapan surat kendaraan, ternyata yang diberikan adalah surat kendaraan palsu. Kapolsek Tanah Abang, AKBP Suyudi Arioseto mengatakan, terbongkarnya kasus ini berkat kesigapan anggotanya dalam menjalankan tugas. Menurut Kapolsek, para pelaku diduga telah melakukan aksinya hampir dua tahun, dengan modus menjual mobil curian yang dilengkapi STNK dan PPKB palsu. Para tersangka akan dikenakan pasal berlapis. Dari Jakarta Pusat, Dine Jainudin, Poskota TV melaporkan.